Oke lantas cerita anime pun berlanjut di Spermigrilo chapter 651 Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya Sebelumnya kita diperlihatkan bahwa senyata tentara W telah menyerang tentara bulu hitam di perbatasan Atau di tempat sisoh Di sini nampaknya lusuh pun bersiap untuk menyerang dari tentara bulu hitam tersebut dengan bala tentaranya yang dimilikinya saat ini Tak lama setelah itu di sini tentara W pun berhasil membelah dari tentara bulu hitam yang jumlahnya melebihi berlipat lewat ganda dari tentara W Yang hanya berjumlah 5.000 orang Nampaknya di sini tentara bulu hitam pun ketakutan jika harus melawan tentara W Bahkan kita sudah mengetahui bahwa senyata tentara W pun tak terkalahkan bahkan mereka memiliki musuh yakni tentara bulu hitam Bahkan sebelumnya kita diperlihatkan bahwasannya lusuh pun menyerang tentara bulu hitam tersebut dan di sini nampaknya tentara bulu hitam pun ketar ketir Mereka pun kemudian berlari dan ketakutan Tak lama setelah itu di sini nampaknya peringkat pertama dari tentara bulu hitam pun datang Ia pun berkata kepada teman-temannya agar bersiap untuk memberikan serangan Sebelumnya dia mengetahui bahwasannya tidak ada peringkat pertama di dalam tentara W Mungkin itu hanya berjumlah 4 saja dulu mereka ia menyerang tentara W Tapi di sini ia terlalu pede karena di sini ia tidak melihat siapapun dari tentara peringkat pertama milik lusuh tersebut Tak lama setelah itu peringkat pertama milik tentara bulu hitam pun berkata sambil kerbang di atas awan Para prajudi di bawah peringkat ketiga mundur saja para elit akan segera menyerang Peringkat ketiga bisa ikut menyusul bersama dengan saya ucap dari sang komandan tersebut kepada bala tentaranya Sebagian orang dari mereka pun diutus untuk mundur dan sebagian yang lain yang lebih kuat diutus untuk maju untuk mengikuti dirinya Tak lama setelah itu pasukan berkuda yang lain pun bersiap untuk maju ke garis depan bersama tentara Peringkat pertama milik tentara bulu hitam tersebut Ayo serang ini sangat baik ucap dari orang tersebut mengendari kuda dengan bajuannya yang sangat kencang Tak lama setelah itu di sini nampaknya orang-orang yang lain dari tentara bulu hitam pun mundur Dan di sini ada peringkat pertama dan juga peringkat ketiga Tentara bulu hitam yang bersiap untuk melakukan serangan kepada tentara W Nampaknya di sini tentara W pun tak tinggal diam Mengetahui bahwasannya tentara bulu hitam pun bersiap untuk menyerang mereka dengan peringkat pertama Di sini layaknya mereka semua sangat bersiap Tak hanya itu di sini tentara bulu hitam pun bersiap untuk mengatasi tentara W dan Ya ayo cepat serang Mereka pun bergegas untuk menuju ke tentara W Tapi sayang di sini komandan Liu dan juga paman Zhang tak tinggal diam Karena saat ini tentara pertama dari peringkat bulu hitam pun datang Pada akhirnya di sini komandan Liu dan paman Zhang pun bersiap untuk melakukan serangan kepada Master peringkat pertama tersebut Oke ayo Datang bekerja begitu cepat Ucap komandan Liu bersama dengan paman Zhang Yang mengatakan bahwasannya di sini tentara pertama peringkat pertama tentara bulu hitam pun datang Dan ini sudah waktunya bagi mereka untuk keluar Tak lama setelah itu di sini nampaknya paman Zhang pun juga ikut-ikutan cukup senang Ia pun berkata Hei saudara-saudara bersiaplah untuk melakukan serangan yang selanjutnya Ucap paman Zhang Kepada semua orang peringkat pertama dan bersiap Tak lama setelah itu di sini nampaknya Zhang Weyu dan gerombolan yang lain pun bersiap untuk menyerang tentara bulu hitam tersebut Tapi di sini nasib sial diterima dari peringkat pertama tentara bulu hitam tersebut Ia menyadari bahwasannya peringkat pertama musuh sangatlah banyak Sebelumnya ia memikirkan bahwasannya dulu Hanya ada empat peringkat pertama di tentara Wey kenapa ada lusinan saat ini Ia pun saat ini merasa ketakutan ketika dia melihat tentara Wey yang sudah bergegas menuju ke langit Tak lama setelah itu tentara Wey pun bersiap untuk memberikan trisula lautnya kepada peringkat pertama tersebut Dan Sang Master peringkat pertama tersebut pun nampaknya kaget dengan kekuatan yang sangat kuat dilancarkan oleh tentara Wey tersebut Wah apa yang terjadi? Ucap dari tentara tersebut merasa ketakutan Karena saat ini peringkat pertama tersebut dihajar oleh 12 orang atau selusin orang dari tentara Wey Mereka pun nampaknya ketar-ketir Di sini Sang Weyuu, Dong Yee, dan juga Komanda Liu pun bersiap untuk memberikan serangan telak kepada Sang Master peringkat pertama tersebut Tak ketinggalan di sini peringkat kedua yang lainnya juga ikut-ikutan untuk memberikan jalan kepada peringkat pertama Paman Sang pun bersiap dengan trisula lautnya dan juga Dong Yee Tak hanya itu Komanda Liu pun juga bersiap dari arah yang berlawanan Siapa? Ucap dari tentara bulu hitam peringkat pertama tersebut Ia pun nampaknya kaget jika ia harus diserang dengan 12 orang sekaligus Hai apa? Apakah mereka terlalu banyak? Ucap dari orang tersebut memikirkan bahwasannya dia tidak akan pernah bisa Memenangkan pertempuran antara tentara W dan juga tentara bulu hitam Jika tentara W memiliki peringkat pertama yang jumlahnya melebih apa yang mereka bayangkan Ya pun disini ketar-ketir dan dia tidak bisa menolak serangan tersebut Tak lama setelah beberapa saat disini kita diperlihatkan bahwasannya Paman Zhang dan juga Dong Ye Beserta peringkat pertama yang lainnya pun bersiap untuk memberikan serangannya Lantas peringkat pertama dari tentara bulu hitam pun merilis kekuatannya Dan energi spiritual yang biasa ia keluarkan pun dikeluarkan langsung Untuk menghadapi 12 orang peringkat pertama dari tentara W Wah ini tidak baik Nampaknya disini pun komandan Liu sudah ada tepat di belakangnya Ia pun nampaknya tersenyum dan tersenyum bahagia Karena saat ini ia akan bertempur terus melawan tentara bulu hitam bersama dengan si bosnya Yakni Raja Dewa Lusuh Sambil tersenyum disini komandan Liu pun mengingatkan kepada tentara bulu hitam tersebut Bahwasannya dia harus hati-hati karena saya sudah ada di belakangnya Hei ada orang disini perhatikan ucap dari komandan Liu yang saat ini merilis gelombang dunianya Sepertinya ini adalah serangan telak yang dilancarkan oleh selusin orang peringkat pertama milik tentara W Dan peringkat pertama milik tentara bulu hitam pun tidak bisa mengelak dan merasa takut dengan kedatakan 12 orang tersebut Disini nampak orang tersebut pun menggigil dan ketakutan sampai keluar keringat Dingin Wah apa ini apa apa yang kau lakukan Ayo cepat lakukan Ucap dari mereka semua pun bersiap untuk merilis kekuatannya Disini nampaknya peringkat pertama tentara bulu hitam pun tidak siap jika harus menerima serangan sebanyak itu Tak lama setelah itu ledakan besar pun terjadi Nampaknya serangan kombinasi yang dilancarkan oleh tentara W itu berhasil untuk membumi hanguskan dari peringkat pertama tentara bulu hitam tersebut BAM Disini sudah kelihatan bahwasannya tentara W pun tak tanggung-tanggung Jika ada peringkat pertama yang terbang Mereka akan menghadangnya lebih dari 5, 6, 7 sampai bahkan 10 peringkat pertama yang akan menghadang orang-orang tersebut Disini nampak perbedaan kekuatan peringkat pertama sudah ditunjukkan dari tentara W dan juga tentara bulu hitam Tak lama setelah itu disini nampaknya Semua orang yang diajak oleh peringkat pertama yang saat itu tengah mengendari kutabun Bagaimana bisa disini komandannya telah meninggal dihabisi oleh tentara W Hanya ada satu jalan mereka harus lari Bagaimanapun juga disini dia tidak akan menang Seseorang disana berkata kepada temannya Ayolah panglima mungkin sedang tidak baik-baik saja Jadi kita harus lari dan meninggalkan tempat ini Ucap orang tersebut mengatakan itu kepada temannya Ia pun merasa ketakutan dan tidak akan mungkin bisa untuk menghadapi peringkat pertama yang jumlahnya cukup banyak Tak lama setelah itu disini Trisula laut milik siapa Mimin juga tidak tahu yang dilancarkan tepat PUSS Kekuatan yang cukup luar biasa hampir mengenai peringkat ketiga tersebut yang mengendarai kuda Tapi untungnya mereka pun bisa mampu untuk menghindari serangan tersebut Dan Trisula itu hanya bisa menancap di tanah saja Ketika itu orang-orang itu pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Karena senggerangan telak itu Mampu mereka berketakutan dan kebingungan Dia tidak akan pernah mungkin bisa menang Tapi tak disangka tak dinyanya Disini seseorang pun sudah datang di belakangnya Dan bersiap memberikan serangan telak kepada mereka Ia pun kemudian menoleh ke arah orang tersebut Ia pun ketakutan dan merinding Jika musuh memiliki mata iblis seperti itu Dan disini tentara W pun sudah mengintai mereka semua Dan bersiap memberikan serangan Layaknya serangan iblis yang tengah dilancarkan Kepada peringkat pertama Sudah pasti bisa diprediksi Bahwasannya dia akan meninggoy seketika Ini miminah akan sensor Karena mereka semua sudah dihabisi oleh tentara W Dengan kekuatan mereka Nampaknya disini tentara W pun seperti iblis Dan dia tidak mau main-main Jika harus bertempur melawan tentara bulu hitam tersebut Ia pun membawa trisulanya Dan bersiap untuk memberikan serangan lagi Kepada tentara bulu hitam yang lain Yang saat ini tengah mengendarai kuda Sambil tersenyum Ia pun lantas mengatakan Ayo serang mereka Sudah diperkastikan bahwasannya disini Tentara bulu hitam pun akan meninggal Meskipun perbandingan kekuatan Atau perbandingan jumlah Mereka jauh lebih ungkul Tak lama setelah itu disini Tampak seseorang pun ketakutan dan berkata Ternyata bukan hanya panglima tertinggi kita Sudah diincar oleh Mereka semua Ucap orang tersebut Mengatakan bahwasannya panglima mereka Peringkat pertama Dan mereka sudah meninggoy Ia pun juga memikirkan bahwasannya disini Nampaknya tentara W yang berjumlah 5 ribu orang tersebut Setara dengan satu panglima Atau panglima tertinggi Dari tentara bulu hitam Jadi dipastikan bahwasannya disini Satu orang saja sudah setara Dengan peringkat pertama Tentara bulu hitam tersebut Kemudian dari arah lain Peringkat kedua Yakni lihitan pun siap untuk mengacau Tentara bulu hitam Ia pun bergegas dan melesat Sangat cepat Ayo pergi bersama Jangan kalah dengan peringkat pertama Yakni laozang dan juga komandan Liu Beserta dengan orang-orang yang lainnya Seketika itu Peringkat kedua dari tentara W pun bersiap Untuk memberikan serangannya Kepada tentara bulu hitam Di perbatasan tersebut Kemudian dua orang Dari tentara bulu hitam pun Berhasil ditusuk oleh tentara W Beserta dengan lihitan Bum 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 Disini tentara W pun berhasil Untuk menghabisi Dari tentara bulu hitam Yang sok keras tersebut Bahkan lihitan pun tak main-main Mereka semua pun dihajar oleh lihitan Dengan kekuatannya Meskipun disini lihitan pun Peringkat kedua Tapi dia tidak mau kalah Dengan peringkat pertama Seperti paman zang tua tersebut Tak lama setelah itu Disini nampaknya terisula Lautnya pun bersiap Untuk memberikan serangan Kepada tentara bulu hitam Yang ada di atas kuda tersebut Bunturan terjadi antara tombak milik tentara bulu hitam Dan juga tombak laut milik dari tentara W Nampaknya disini Mereka pun datang Untuk memberikan serangan Kejutan kepada semua orang Sudah dipastikan disini tentara Bulu hitam pun ketakutan Jika harus melawan tentara W Seperti yang dulu lagi Bahkan kudanya Pengen ambruk saja Dan pengen kabur Dari tentara bulu hitam Karena harus melawan tentara W tersebut Tak lama setelah itu Disini nampaknya Ia pun ketar-ketir Melihat kekuatan Dari si iblis tentara W Sambil berkeringat dingin Ia pun berkata Dalam hatinya Kekuatan baju besi Dan senjata tentara W Ini semuanya lebih unggul Daripada tentara bulu hitam Wow Disini Tidak peduli Bagaimana anda Melawan pertempuran ini Anda tidak akan Memiliki peluang Untuk memenangkan pertempuran ini Ia pun menyadari Bahwasannya kekuatan musuh Sangatlah besar Bahkan sudah dipastikan Bahwasannya mereka semua Pasti bumi hangus Atau dibumi hanguskan oleh lusuh Dan dia saat ini Memiliki peringkat pertama Berjumlah 64 orang Tak hanya itu Trisula yang dimiliki oleh lusuh Dan tentara W yang lain pun Sangatlah hebat Bahkan tombak milik tentara Bulu hitam pun bisa hancur Dengan sekali serangan Dari tombak trisula laut Milik tentara W Banturan pun terjadi disana Dan disini Lihitan pun tersenyum Ia pun bersiap untuk memberikan Lancaran serangannya Kepada seseorang Yang ada disana Yang terlihatlah Sangat panik Pusss Lihitan pun bersiap Dan mengayunkan tombaknya Seketika itu Tak hanya Dirinya Kudanya pun ikut Melesat Dan Tampak serangan dari Lihitan pun mampu Untuk menerbangkan orang tersebut Sampai ke atas langit Cusss Bahkan disini Peringkat kedua pun Sangat luar biasa Seperti halnya Lihitan Disini Dia pun mampu Untuk menghabisi Musuh-musuhnya Tak kalah Dengan peringkat pertama Yakni yang dikomandani Oleh komandan Liu dan juga Sampai manjang Seketika itu Musuh dari Lihitan pun Terpental jauh Pusss Disini nampaknya Lihitan pun bersemangat Jika harus bertarung Melawan tentara bulu hitam Bersama dengan Si bos lusuk Seketika itu Tentara bulu hitam Yang berhasil Diserang oleh Lihitan pun Kesakitan Dan bingung Ia pun terjatuh Akibat serangan tersebut Ia pun sepertinya Merengek Dan kebingungan Bagaimana mungkin Kekuatan musuh Sangat luar biasa Bahkan tidak bisa Ditandingi Meskipun Ia melawan Peringkat kedua Sekaligus Disini Ia pun kesakitan Dan Ingin berdiri Tapi naas Disini Ia pun Kelihatannya Akan meninggai Dengan Sabetan Dari tentara bulu hitam Atau tentara W Yakni Lihitan tersebut Seketika itu Disini Lihitan pun Melasa Dan bersiap Memberikan serangan Akhirnya Kepada Tentara bulu hitam Yang tersungkur Akibat serangannya Tersebut Terimalah ini Kau akan langsung Terimalah ini Disini Langsung Kita lanjut Ke cerita Setelah itu Nampak dari Tentara bulu hitam Disini Kesakitan Dan bahkan Mereka semua pun Meninggai Di tempat Pertempuran Karena serangan Dari tentara W pun Sangat luar biasa Disini Mereka pun Tidak punya Pilihan lain Kecuali Mereka mundur Bahkan Sebagian dari Mereka pun Berhasil kabur Untuk meninggalkan Pertempuran Dan bersiap Melaporkan Kepada Komandan mereka Disini Tentara dari Kerajaan Yang melihat Tentara W yang Mengamuk Habis-habisan Pun berkata Bahwasannya Mereka semua Sangat ganas Cepat Lihat mereka Ucap dari Atas Tembok tersebut Tentara Bangsawan Yang melihat Ulah dari Tentara W Yang sangat Menakjubkan Tak lama Kita diperlihatkan Oleh Komandan Dari Tentara Kerajaan Atau Tentara Bangsawan Tersebut Ia bersama Dengan Temannya Pun mengatakan Sebentar Tentara W pun Membunuh Tentara Bulu Hitam Disini Tentara Bulu Hitam Dan Yang lainnya Pun berhasil Untuk Dikalahkan Dan Tentara W benar-benar Memenuhi Reputasinya Ucap dari Orang tersebut Mengatakan Kepada Temannya Bahwasannya Reputasi Tentara W Sangatlah Yahud Temannya Pun Hanya Bisa Melongot Dan berkata Bahwasannya Memang Tentara W tersebut Sangatlah Kuat Wow Ucap orang Tersebut Mengatakan Itu Disini Tentara Kerajaan Pun Sudah Memastikan Bahwasannya Dia Akan Selamat Dan Dibastikan Tentara W Akan Menang Jika Melakukan Pertempuran Melawan Tentara Bulu Hitam Tak Lama Orang-orang Tersebut Pun Dikagetkan Oleh Seseorang Yang Kemudian Berkata Kepada Mereka Semua Padahal Disana Sudah Kelihatan Bahwasannya Tidak Ada Seseorang Kecuali Mereka Berdua Mengapa Masih Ada Kota Kecil Seperti Ini Disini Mungkinkah Ada Juga Musuh Yang Bersembunyi Di Tempat Sini Ucap Seseorang Disana Bahkan Sang Ketua Pun Nampaknya Kaget Ketika Mendengar Perkataan Tersebut Ia Pun Lantas Menoleh Ke Arah Lain Dan Memikirkan Sesuatu Yang Aneh Bagaimana Mungkin Ini Bisa Terjadi Ucap Orang Tersebut Menoleh Ke Arah Bawah Nampaknya Ia Pun Mengetahui Bahwasannya Ada Seseorang Yang Kemudian Mampir Ke Gerbang Tersebut Dan Berusaha Untuk Memanjat Gerbang Tersebut Disini Ternyata Ada Lihitan Dan Tentara Wayang Lain Yang Berhasil Memanjat Gerbang Tersebut Nampaknya Layaknya Spiderman Disini Lihitan Pun Bersiap Untuk Memberikan Serangan Kepada Mereka Yang Dia Pikir Mereka Juga Adalah Musuk Dengan Kebingungan Disini Nampaknya Tentara Bangsawan Tersebut Pun Bersiap Bagaimana Mungkin Mereka Pun Bisa Berada Disini Dengan Wajah Yang Tidak Soasik Disini Mereka Pun Bingung Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Memanjat Seperti Itu Padahal Tentara Bulu Hitam Bisa Memanjat Jika Ada Tangga Yang Ada Disana Kenapa Tentara Way Juga Aneh Seperti Itu Mereka 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 Hanya Bisa Melongo Ketika Lihitan Berhasil Memanjat Gerbang Tersebut Tak Tak Lama Setelah Itu Seseorang Disana Pun Mengatakan Ia Pun Kenal Dengan Tentara Way Yang Dulu Pernah Ia Kasih Uang Kepada Lusuk Hei Tunggu Wajah Itu Ucap Dari Orang Tersebut Mengatakan Bahwasannya Dia Tidak Akan Pernah Lupa Dengan Wajah Yang Pernah Menggeretak Sebelum Itu Nampaknya Ia Pun Mengingatkan Pada Sesuatu Ketika Dia Berada Di Tentara Way Lihitan Pun Berhasil Menggeretak Mereka Semua Bahkan Menarjet Mereka Semua Agar Memberikan Uang Tentara Way Atau Memberikan Uang Tersebut Kepada Lusuk Setelah Mengingat Waktu Itu Disini Nampaknya Orang Tersebut Pun Bagaimana Bisa Tentara Way Tersebut Pun Bisa Memanjat Tembok Yang Sangat Tinggi Tersebut Tak Lama Setelah Itu Disini Sang Ketua Pun Sang Panik Dan Ia Pun Bingung Kenapa Tentara Way Manjat Disini Tidak Baik Buat Mereka Berhenti Ucap Dari Orang Tersebut Mengatakan Kepada Semua Orang Bahwasannya Ia Harus Berhenti Disana Dan Tidak Harus Memanjat Ketempat Tersebut Orang Orang Ini Bermata Merah Dan Gila Tetapi Mereka Bahkan Memukul Bangsanya Sendiri Bagaimana Itu Mungkin Aku Mungkin Sangat Bodoh Ucap Orang Tersebut Pun Mengatakan Bahwasannya Disini Litan Dan Orang Orang Yang Lainya Akan Menghajar Tentara Dari Bangsawan Tersebut Ia pun Nampak Panik Dan Menginstruksikan Bahwasannya Mereka Disuruh Untuk Berhenti Dan Mundur Saja Tak Lama Setelah Itu Disini Nampaknya Mereka Kaget Ketika Litan Berhasil Untuk Memanjat Tembok Itu Dan Akan Segera Sampai Ketempat Mereka Sang Ketua Pun Lantas Berkata Hei Palawan Berhenti Mendaki Tidak Ada Tentara Bulu Hitam Di Kota Ini Hanya Tentara Bangsawan Yang Ada Di Atas Sini Ucapnya Memberikan Informasi Bahwasannya Tidak Ada Tentara Bulu Hitam Yang Ada Disana Hanya Ada Tentara Bangsawan Saja Disini Nampak Temannya Menyatakan Itu Kepada Hitam Tapi Hitam Pun Tidak Baik-baik Saja Mereka Terus Memanjat Dan Sampai Ke Atas Dari Tempat Tersebut Tapi Sebelum Itu Disini Wajah Hitam Pun Sangat Murka Dan Berkata Kepada Orang Tersebut Bagaimana Anda Membuktikannya Rajaku Berkata Bahwa Dia Melupakan Sesuatu Dengan Pasukan Yang Ramah Ucap Hitam Pun Sambil Mengancam Kepada Tentara Bangsawan Tersebut Nampak Hitam Pun Tak Main-Main Ketika Mereka Berada Di Atas Sana Karena Sebelumnya Pabrik Sabun Milik Lusut Tengah Digusur Dan Disini Mereka Pun Harus Ganti Duki Dengan Mengambil Sesuatu Dari Mereka Atau Sedikit Bisa Dikatakan Bahwasannya Hitam Akan Merampok Dari Tentara Kerajaan Tersebut Meskipun Mereka Pun Semua Seperti Bandit Jangan Lupa Merampok Saat Tiba Dikaris Pan Ucap Mereka Semua Dalam Hatinya Ia pun Nampaknya Ingin Menangis Kenapa Bisa Tentara Wipun Menatap Mereka Seperti Itu Dan Akan Merampok nya Disini Sang Ketua Dan Anak Buahnya Pun Berkata Ya Saya Kalian Baru Ingat Bahwa Rajamu Telah Melupakan Sesuatu Dengan Kami Dan Kami Lihitan Dan Semua Orang Yang Telah Memanjat Di Tembok Tersebut Lantas Emosi Ingat Pun Muncul Dari Wuyen Dan Juga Zhang Zewen Disini Zhang Zewen Dan Juga Wuyen Pun Sangat Panik Kenapa Bisa Tentara Wipun Seperti Itu Bahkan Ia Merampok Milik Dari Orang Orang Tentara Bangsawan Tak Lama Setelah Itu Sebenarnya Disini Kelihatan Mereka Semua Cekcok Dengan Tentara Wuyen Tapi Disini Dia Tidak Bisa Menelak Karena Mereka Berhasil Diselamatkan Bahkan Jika Harus Bertarung Disini Mereka Tidak Akan Pernah Menang Melawan Tentara Wuyen Ganas Seperti Mereka Tak Lama Setelah Itu Tentara Dari Bangsawan Itu Pun Mengeluarkan Satu Kotak Dan Dua Kotak Peti Satu Kotak Lihitan Pun Tidak Mau Dan Dikeluarkan Lagi Dua Kotak Maka Disini Sudah Dipastikan Bahwasannya Lihitan Merampok Uang Uang Dari Tentara Bangsawan Tersebut Karena Disini Lihitan Telah Diberi Dua Kotak Buku Catatan Atau Uang Sangat Banyak Ia pun Lantas Sesenyum Dengan Tentara Wuyen Saat Ini Tengah Bisa Memanjat Dan Sampai Ke Atas Tempat Tersebut Dengan Hasil Tersebut Sudah Dipasikan Bahwasannya Tentara Wuyen Sangatlah Makmur Disini Lihitan Pun Mengetahui Bahwasannya Disini Ia mendapatkan Hasil Yang Tidak Terduga Mantap Sekali Ucap Lihitan Bahkan Disini Orang-orang Dari Tentara Bangsawan Sebenarnya Geram Dan Ingin Memukul Tapi Apa Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Memukul Lihitan Dan Orang-orang Yang Lainnya Tak Lama Setelah Lihitan Pun Menyampaikan Informasi Dari Rajanya Sedikit Ngawur Disini Lihitan Mengatakan Sangat Bagus Yang Mulia Meminta Saya Untuk Memberitahu Anda Jangan Khawatir Dengan Tentara W Kami Di Depan Tentara Pul Hitam Tidak Akan Punya Waktu Untuk Mengganggu Anda Lagi Juga Kaisar Surga Meminta Anda Untuk Mengambil Ali Sebuah Kota Jika Anda Membutuhkannya Anda Juga Dapat Datang Kepada Kami Dengan Senjata Ajaib Dan Baju Besi Untuk Membeli Tentara Bulu Hitam Dan Juga Mereka Yang Terdekat Ucap Lihitan Menyampaikan Bahwasannya Disini Mereka Tidak Harus Khawatir Jika Tentara W Bersama Dengan Mereka Ia Pun Juga Mengatakan Bawasannya Jikalau Tentara Bangsawan Mau Memberi Mereka Buku Jatatan Dan Juga Senjata Ajaib Atau Armor Maka Disini Sang Raja Lusuh Akan Cukup Senang Atau Mereka Dapat Membelinya Dari Kerajaan Atau Kota Bangsawan Tersebut Ucap Lihitan Memberikan Informasi Dan Aku Tidak Akan Bisa Disini Seterusnya Ucap Yang Nampak Mengatakan Itu Kepada Yuan Mereka Berdua Pun Nampak Mengangguk Saja Dan Mengatakan Oke Oke Saja Ketika Dia Berhasil Menarik Sepuluh Tempat Dari Yang Sudah Dirampok Oleh Tentara Bulu Hitam Tak Lama Setelah Menerima Buku Catatan Atau Menerima Uang Yang Banyak Disini Lihitan Dan Tentara W Yang Lain Pun Berhasil Kabur Meninggalkan Tempat Tersebut Yang Mengatakan Sesuatu Kepada Mereka Sebelum Yang Meninggalkan Tempat Tersebut Saudara Saudara Setelah Uang Terkumpul Kita Bisa Terus Berkerja Sama Ucap Lihitan Mengatakan Itu Kepada Tentara Bangsawan Tak Tak Lama Setelah Itu Disini Lihitan Pun Bergegas Untuk Meninggalkan Mereka Semua Dan Pergi Untuk Menyerbu Tentara Bulu Hitam Yang Saat Ini Tengah Kabur Oke Serang Serang Mereka Disini Tentara Kerajaan Yang Mengetahui Atau Tentara Bangsawan Yang Mengetahui Perilaku Dari Tentara Bulu Hitam Yang Kabur Kabur Saja Ia Pun Atas Mengatakan Anda Berkata Mengapa Medan Perang Tempat Tentara W Berada Sangatlah Berbeda Dan Terlihat Sangat Konyol Temannya Pun Lantas Berkata Yakni Sang Komandan Mungkin Itu Perbedaan Bakat Ucapnya Mengatakan Balasannya Bakat Yang Dimiliki Tentara W Sangat Luar Biasa Karena Dibekali Dengan Kekuatan Bandit Mereka Mereka Tidak Hanya Bisa Bertempur Tapi Juga Bisa Merampok Bus Nampak Tentara W pun Segera Untuk Melesat Menuju Tentara Bulu Hitam Yang Saat Itu Tengah Kabur Disini Sang Ketua Pun Mengatakan Sesuatu Itu Masuk Akal Namun Tentara W Dan Tentara Bulu Hitam Itu Mungkin Tak Sebadan Disini Tentara Bulu Hitam Telah Sepenuhnya Dikalahkan Dan Tentara W Masih Mengejar Orang-orang Tersebut Ia Kemudian Karena Mereka Tidak Bisa Membiarkan Tentara Bulu Hitam Kabur Jikalau Mereka Kabur Mereka Akan Dalam Bahaya Atau Bumi Akan Dalam Bahaya Lantas Yang Membayangkan Dan Berkata Komandan Lu Bertindak Terlalu Kejam Seperti Ini Ucapnya Mengatakan Itu Kepada Temannya Bahkan Terlihat Disini Tentara Bulu Hitam Pun Langsung Saja Meninggoy Dengan Kekuatan Yang Dilancarkan Oleh Lusuh Kepada Mereka Semua Bas 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 Bum Setelah Main Kejar Kejaran Antara Tentara W dan Tentara Bulu Hitam Sin Pun Diperlihatkan Disini Pertempuran Berlangsung Sepenjang Hari Dan Tentara Bulu Hitam Memiliki Banyak Orang Meskipun Penjaga Militer Dijaga Katat Masih Ada Seribu Tentara Yang Berhasil Melarikan Diri Dari Medan Perang Dan Tentara Bulu Hitam Yang Lain Dan Disini Perkemahan Father Jun Atau Tentara Wing Jun Pun Dipersiapkan Disana Tak Lama Setelah Itu Sin Pun Diperlihatkan Di Tempat Lain Disini Nampaknya Sesuatu Yang Aneh Di Tempat Tersebut Sepertinya Telah Terjadi Sesuatu Disana Atau Mereka Hanya Berdiskusi Soal Sesuatu Yang Aneh Yang Dilancarkan Oleh Tentara W Selang Beberapa Saat Kemudian Tentara Bulu Hitam Yang Berhasil Kabur Pun Disini Nampak Menuju Ke Kem Mereka Ia 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 Melapor Kepada Sang Atasan Penjaga Militer Yang Tiba Tiba Muncul Sangat Kuat Dan Diperlengkapi Dan Kami Juga Mengirimkan Informasi Kembali Untuk Menyelamatkan Hidup Kami Ucap Orang Tersebut Ia Pun Lantas Mengatakan Ini Adalah Pilihan Terakhir Untuk Mundur Dari Garis Depan Saya Harap Anda Bisa Belajar Darinya Ucap Tentara Bulu Hitam Yang Lari Akibat Serangan Dari Tentara Bulu Tersebut Pun Berhasil Menuju Ke Kem Mereka Tapi Sayangnya Disini Akibat Mereka Mundur Maka Si Bosnya Pun Mengatakan Bahwasanya Itu Perlakuan Yang Tidak Baik Maka Tak Sepatutnya Jika Tentara Bulu Hitam Berhasil Kabur Meskipun Jumlah Mereka Adalah Ribuan Nampaknya Disini Sang Komandan Atau Pemimpin Sudah Cukup Pembelot Adalah Pembelot Dan Alasan Yang Sama Dibuat Tidak Peduli Seberapa Tinggi Kedengarannya Ucap Sang Ketua Mengatakan Itu Kepada Bawahnya Terlebih Lagi Bagaimana Mungkin Pasukan Biasa Luzo Memiliki Begitu Banyak Pasukan Tingkat Pertama Anda Tidak Bisa Menjadi Master Seni Bila Diri Dan Kaisar Surga Bukan Ucap Orang Tersebut Lagi Kepada Tentara Bulu Hitam Nampaknya Disini Tiga Cucunguk Yang Lain Pun Kebingungan Bagaimana Mungkin Mereka Tidak Menerima Apapun Dari Sang Komandan Bahkan Mereka Dimarahi Karena Mereka Berhasil Kabur Dan Kalah Akibat Pertempuran Melawan Tentara Bue Mereka Pun Mengataui Bahwasannya Ini Adalah Tindakan Yang Tidak Baik Apa Ini Tidak Baik Ucap Mereka Semua Yang Saat Ini Tengah Ketar Ketir Melah Melihat Pemimpin Tersebut Tak Lama Setelah Itu Sang Ketua Pun Mengatakan Bahwasannya Mereka Tidak Patut Dicontoh Dan Seharusnya Mereka Sudah Harus Dihancurkan Tuanku Aku Salah Tolong Lepaskan Aku Ucap Orang Orang Tersebut Tapi Nampaknya Sang Ketua Pun Nampaknya Gelisah Dan Gundah Maka Dari Itu Mereka Pun Harus Dibumi Hanguskan Ayolah Perintah Berlanjut Semua Akan Turun Dari Garis Depan Hari Ini Akan Ditindak Sesuai Dengan Hukum Militar Dan Hancurkan Mereka Semua Nampak Seng Ketua Pun Ngamuk Dan Mereka Pun Di Hapisi Dan Saat Itu Meninggoy Seketika Orang Orang Yang Lain Pun Nampak Panik Dan Berharap Mereka Tidak Akan Dihajar Oleh Sibos Lantas Sibos Pun Berkata Selain Itu Tim Elit Sekon Yang Baru Datang Lusa Kemarin Juga Bergerak Dengan Cepat Mereka Yang Menemukan Lokasi Penjagaan Militar Dan Cara Mereka Datang Dan Pergi Akan Diberi Hadiah Ucap Orang Tersebut Mengatakan Bahwasannya Seseorang Yang Berhasil Menghancurkan Tentara W Akan Diberi Hadiah Ia pun Atas Mengatakan Saluran Luang Arang Angkasa Pun Belum Dibuka Dan Orang Orang Dari Nansu Itu Harus Diusir Secepat Mungkin Dan Mereka Tidak Boleh Merusak Acara Penting Yang Mulia Ucap Mereka Yang Saat Ini Melihat Tentara W Sudah Tentara Bul Hitam Yang Sudah Tergeletak Di Sana Akibat Dihajar Sendiri Dari Sang Ketua Tak Lama Setelah Itu Disini Layaknya Tikus Tikus Milik Little Puri Pun Datang Kesana Dan Kelihatannya Akan Mencari Informasi Tapi Disini Sang Ketua Pun Kelihatan Bingung Bagaimana Bisa Disini Ada Tikus Apakah Itu Adalah Pengintai Atau Itu Sesuatu Yang Aneh Ia Pun Menatap Tikus Tersebut Dan Berkata Apakah Ada Tikus Di Tempat Ini Pikirnya Dari Balik Hatinya Migrid Chapter Yang Selanjutnya Yakni Chapter 652 Terima kasih Semoga Terhibur